Inni maqaya masrur Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah Jum'at pada tanggal 15 Maret 2019 di Masjid Baitul Futuh, Morden Anden Berkenaan dengan sejarah, sejarah keteladanan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut dalam Perang Badar Yang terangkum dalam manusia-manusia istimewa Nah kita akan membahas tujuh sahabat yang ikut dalam Perang Badar Siapa sajakah mereka, langsung saja kita sapan arah sumber kita pada kesempatan kali ini Bapak Rahmat Hidayat Syahid Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar Bapak pada kesempatan kali ini Alhamdulillah baik Alhamdulillah, seperti di awal tadi saya katakan Bapak Kita akan membahas berkenaan dengan tujuh sahabat Hazrat Rasulullah SAW Ini siapakah mereka-mereka ini Bapak Mungkin bisa disampaikan sebelumnya cuplikan-cuplikan berkenaan dengan khutbah huzurut ini Ya memang pada tanggal 15 Maret 2019 ini Azad Khayypatu Masyar Khamis Ayadahumullah Ta'ala bin Asil Aziz Masih melanjutkan khutbah beliau berkenaan dengan Biografi para sahabat Yang ikut serta dalam Perang Badar Pada khutbah kali ini Huzur pun akan membacakan biografi tujuh sahabat yang istimewa Yaitu yang ikut serta dalam Perang Badar Yaitu diantaranya Hazrat Sa'ib bin Uthman bin Maz'un Dan Hazrat Zomrah bin Amru Al-Juhani Hazrat Su'aid bin Suhail Hazrat Sa'ad bin Ubaid Hazrat Sahal bin Atik Hazrat Suhail bin Rafi' Dan Hazrat Sa'ad bin Haithama R.A. Jadi Huzur sampaikan yang khutbah tersebut Berkenaan dengan asal-usul mereka Dari kabilah mana saja mereka ini Kemudian ada juga keutamaan-keutamaan mereka Dan disebutkan juga beberapa peristiwa Yang ada sangkut-pautnya dengan mereka Di sini akan saya bacakan juga Yaitu diantaranya Berkenaan dengan Ghazwah Buat Yaitu satu pasukan perang ekspedisi Yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri Tetapi pada perang itu tidak sampai terjadi Pertempuran Yaitu yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah Atau 624 Masehi Selain itu juga Huzur juga sampaikan dalam khutbah ini Yaitu berkenaan dengan Riwayat Perang Jisr Peperangan melalui jembatan Yaitu antara umat Islam Melawan bangsa Iran Bangsa Persia Di tahun 634 Masehi Yaitu di masa kehalifahan Hazrat Umar R.A. Kemudian Juga Huzur sampaikan di sini Yaitu keikutsertaan Hazrat Sa'ad bin Ubaid Dalam Perang Jisr Dan kepahlawanan Abu Ubaid bin Mas'ud As-Sakofi Panglima Perang Pada saat itu Kemudian juga Huzur sampaikan di sini Percakapan dalam Bayat Aqobah yang kedua Yang dihadiri oleh sekitar 70 orang Ansur Madinah Dan pada kesempatan itu juga Rasulullah menetapkan 12 naqib Atau para penjaga Para pengawas mereka Di kalangan Ansur Madinah Juga disampaikan Al-Huzur Berkenaan dengan Solat Jumat pertama Di bawah Imam Hazrat Mus'a' bin Umair Membalik Utusan Nabi SAW Yang dikirim ke Madinah Dilakukan Solat Jumat ini Di rumah Hazrat Sa'ad bin Haythamah Kemudian juga Disini disampaikan Berkenaan dengan Umat muslim Yang hijrah ke Madinah Yang biasanya Pertama-tama Ketika mereka Belum mendapatkan Apa namanya Tempat tinggal Biasanya mereka Ditampung di rumah Hazrat Sa'ad bin Haythamah Tadi Dan Disampaikan juga Oleh Huzur disini Berkenaan dengan Pekerjaan pertama Yang dilakukan Rasulullah SAW Pas ke hijrah ke Madinah Yaitu Membangun Masjid Nabawi Disini Apa namanya Dalam riwat-riwat ini juga Disebutkan juga Tentang Bagaimana proses Dimandikannya Jenazah Rasulullah SAW Kemudian Dalam kondisi perang Tadi Ada juga Petunjuk dari Rasulullah Bahwa dalam keadaan Yang sangat memaksa Untuk dilakukan Perperangan Maka semuanya Tidak boleh pergi Kemedan perang Jadi harus ada juga Yang menjaga Apa namanya Perempuan-perempuan Dan anak-anak Di kota tersebut Dan terakhir Disini Disampaikan juga Oleh Huzur Berkenaan dengan pertarungan Satu lawan satu Antara Hazrat Ali Pada peperangan badar Dengan Kaum Seorang kafir Mekah Yang merupakan Pembunuh dari Hadrat Sa'ad bin Hayt Samah Tadi kita Sudah mendengar Berkenaan dengan Hadrat Sa'id bin Usman Radhi Allah Dan bagaimana Berkenaan dengan Biografi beliau Pak Hadrat Sa'id bin Usman ini Beliau Berasal dari Kabilah Banu Jumlah Beliau adalah putera Usman bin Maz'un Radhi Allah Dan Ibunda beliau Bernama Hadrat Khaulah Binti Hakim Beliau memeluk Islam Pada awal Permulaan Sekali Permulaan Islam Dan Hadrat Sa'id bin Usman ini Ikut serta Dalam hijrah Rombongan kedua Menuju Habsyah Beserta Ayah Anda Dan paman beliau Yaitu Hadrat Kudama Rasulullah Di Madinah Menjalinkan Persaudaraan Antara Hadrat Sa'id bin Usman Ini Dengan Hadrat Haritha Bin Suraka Al-Ansari Beliau Termasuk Pasukan Pemanah Rasulullah Sallallahu Sallam Kelebihan Beliau Hadrat Sa'id bin Usman Ikut Serta Bersama Rasulullah Sallam Dalam Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak Dan Perang Perang Yang lainnya Ketika Rasulullah Sallam Berangkat Untuk Ekspedisi Sa'id bin Usman Bin Mas'un Sebagai Amir Makami Atau Pejabat Sementara Sebagai Ketua Atau Gubernur Di Madinah Saat Itu Dan Perang Buat Ini Terjadi Pada Tahun Kedua Hijriah Yaitu Berkenan Dengan Hal Ini Hadrat Komar Al-Ambiyah Hadrat Mirza Basir Ahmad Sa'id Menulis Bahwa pada Akhir Al-Awal Atau Permulaan Al-akhir Hadrat Rasulullah Sallam Mendapat Berita Bahwa Dari Pihak Quresh Ada Rombongan Mereka Yang Datang Yang Kalian Beliau Sallam Membawa Serta Sekelompok Kaum Muhajirin Untuk Keluar Dari Madinah Dan Menetapkan Hadrat Sa'id Sa'id Bin Usman Bin Mas'un Tadi Sebagai Amir Di Madinah Kayi Makam Pengganti PJS Tetapi Sesampainya Disana Kaum Quresh Sudah Tidak Diketahui Adanya Beliau Kembali Pulang Dan Setelah Sampai Dibuat Jadi Beliau Keluar Karena Mendengar Ada Pasukan Quresh Dari Mekah Beliau Keluar Bersama Para Pasukan Beliau Ketika Sampai Dibuat Ternyata Mereka Sudah Tidak Ada Yang Buat Ini Adalah Nama Sebuah Gunung Dari Kabilah Juhainah Yang Berjarah Kira-kira 48 Mil Dari Madinah Dan Hadrat Saibin Usman Ikut Serta Juga Dalam Perang Yamama Itu Yang Dipimpin Hadrat Abu Bakar Yang Terjadi Pada Tahun 12 Hijriah Yang Dalam Perangan Itu Beliau Terkena Anak Panah Anak Panah Yang Menyebabkan Beliau Wafat Sesudahnya Baik Tadi Kan Dijelaskan Masanya Beliau Rasulullah Ini Meninggal Wafat Karena Dipanah Kira-kira Berapakah Umurnya Beliau Ini Pak Menurut Catatan Sejarah Sekitar 30 Sebelum Kita Lanjut Ke Sahabat Selanjutnya Pak Mungkin Saya Akan Bahas Cuplikan Tadi Yang Kita Bahas Bahasanya Hazrat Usman Bin Maz'un Dari Ibunda Beliau Adalah Hazrat Khawla Binti Hakim Kemudian Menjadi Pasukan Pemanah Begitu Pak Kemudian Beliau Pernah Menjadi Amir Makami Luar Biasa Sekali Merupakan Hurnya Luar Kala itu Pak Menjadi Pengganti Hazrat Rasulullah Dalam Ekspedisi Di Perang Buat Selanjutnya Setelah Sahabat Satu ini Mungkin Ada lagi Sahabat Yang Kita Bahas Masih Ada Enam Sahabat Lagi Yang Huzur Sampaikan Di Selanjutnya Biografi Yang disampaikan Huzur Adalah Berkenaan Dengan Hadrat Lamrah Bin Amru Al-Juhani Beliau Ini Ayahanda Beliau Merupakan Hazrat Damrah Radiyallahu Ta'ala Anhu Apa Namanya Ayahanda Hazrat Damrah Ini Adalah Amru Bin Adi Dan Sebagian Orang Menyebutkan Nama Ayahanda Beliau Ini Sebagai Bishir Jadi Namanya Kadang Disebut Damrah Bin Bishir Beliau Adalah Sekutu Kabilah Banu Tarif Sedangkan Menurut Sebagian Adalah Sekutu Kabilah Banu Sa'idah Yaitu Itu Antara Satu Suku Atau Satu Kabilah Dengan Kabilah Itu Ada Perjanjian Ini Semacam MOU MOU Kesepakatan Konfederasi Seperti Sekarang Dulu Ada Blok Timur Blok Barat Seperti Itu Kalau Yang Satu Diganggu Yang Lain Ikut Membantu Juga Kemudian Sahabat Selanjutnya Adalah Hazrat Su'aid Bin Su'ail Hazrat Su'aid Ini Termasuk Kaum Ansar Artinya Sahabat Sahabat Ansar Sahabat Yang Apa Namanya Membela Rasulullah Sallallahu Sallam Di Madinah Yang Menerima Mereka Kemudian Sebagian Menyebut Nama Beliau Adalah Sa'ad Bin Sahal Atau Ada 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 Yang menyebut Sa'ad Bin Su'ail Ada Su'aid Bin Su'ail Ada Sa'ad Bin Sahal Ada Yang menyebut Sa'ad Bin Su'ail Beliau Ikut Serta Dalam Perang Badar Selanjutnya Ada Hadrat Sa'ad Bin Ubaid Beliau Adalah Sahabat Perang Badar Hadrat Sa'ad Bin Ubaid Ikut Serta Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Banyak Perang Itu Diantaranya Perang Badar Uhud Khandak Serta Perang Perang Yang Lainnya Yang Diikuti Rasulullah Sallam Dan Nama Beliau Disebutkan Sa'ad Juga Namanya Selain Sa'ad Ada Juga Yang menyebut Sa'ad Beliau Tersohor Dengan Julukan Qori Dan Panggilan Beliau Adalah Abu Zaid Hadrat Sa'ad Bin Ubaid Tergolong Empat Orang Sahabat Diantara Kaum Ansur Yang Mengumpulkan Al-Quran Pada Masa Rasulullah Sallallahu Jadi Ketika Wahyu Turun Wahyu Al-Quran Turun Rasulullah Memanggil Para Sahabat Ada Yang Menuliskannya Di Pelepah Kurma Di Daun Lontar Dan Sebagainya Ada Di Tulang Dan Sebagainya Ini Di Antara Sahabat Ini Di Antara Hadrat Sa'ad Bin Ubaid Jadi Ada Punya Kerudukan Khusus Di Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Ada Satu Riwayat Juga Bahwa Hadrat Sa'ad Bin Ubaid Merupakan Imam Di Masjid Kuba Jadi Masjid Pertama Yang Didirikan Masjid Kuba Di Perjalanan Ketika Hijrah Ke Madinah Beliau Yang Ditetapkan Sebagai Imam Di Masjid Kuba Demikian Kemudian Hadrat Abu Bakar Dan Hadrat Umar Menetapkan Beliau Sebagai Imam Di Masjid Kuba Diceritakan Disini Bahwa Hadrat Sa'ad Bin Ubaid Syahid Dalam Perang Qadisiyah Perang Melawan Bangsa Persia Di Tahun 16 Hijriah Dan Pada Sa'ad Disyahidkan Beliau Berusia Sekitar 64 Tahun Diriwayatkan oleh Hadrat Abdurrahman Bin Abul Layla Bahwa Pada Perang Jisar Terjadi Pada Tahun 13 Hijriah Orang-orang Islam Melalui Kekalahan Dan Menanggung Kerugian Yang Cukup Besar Jadi Ada Peperangan Antara Bangsa Sahabat Dengan Bangsa Persia Tadi Dan Kita Mengalami Kekalahan Yang Cukup Besar Hadrat Sa'ad Ini Termasuk Salah Satu Laskar Dalam Perang Itu Beliau Kembali Karena Kalah Dan Tetapi Beliau Kembali Lagi Untuk Kembali Berperang Di Perangan Itu Sampai Akhirnya Beliau Apa Namanya Wafat Disana Syahid Dan Perang Jisar Ini Cukup Terkena Juga Dalam Sejala Islam Yaitu Perangan Yang Terjadi Antara Kaum Muslimin Dengan Bangsa Persia Dua-duanya Yang Satu Di Sebelah Sini Yang Satunya Di Sebelah Sana Di Tengah Tengah Ada Sungai Efrat Sungai Efrat Di Irak Jadi Tidak Bisa Terjadi Perangan Kalau Tidak Bisa Nyebrang Jadi Akhirnya Mereka Sepakat Yang Berperangan Sepakat Bahwa Dua-duanya Membangun Jembatan Jembatan Itulah Dan Ada Yang Luar Biasanya Ketika Jembatan Sudah Selesai Jadi Mereka Bertanya Kami Yang Menyerang Kalian Atau Kalian Yang Menyerang Pasukan Kau Muslim Yang Menyerang Jembatan Itu Sehingga Perangan Disebut Perang Jiser Tapi Hampir Kalah Mereka Bangsa Persia Ini Hampir Kalah Tapi Karena Dari Sisi jumlah Kita Kalah 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 Jauh Sekali Mereka Itu Ada Kau Muslim 10.000 Orang Sedangkan Mereka 30.000 Orang Ditambah 300 Gajah Tapi 30.000 Orang Terdesak Mereka Hampir Kalah Hampir Kalah Dan Ketika Hampir Kalah Pasukan Gajah Itu Di Inikan Kedepan Jadi Pasukan Yang Sedang Menyerang Mereka Sama Gajah Diinjek Dan Diceritakan Juga Disini Bahwa Hadrat Abu Ubaid Ini Atau Sahabat Ini Suhail Yang Tadi Saya Sebutkan Saad Hadrat Saad Tadi Beliau Pun Saad Bin Ubaid Ini Syahid Disini Syahid Dan Keperkasaan Sangat Luar Biasa Sekali Syahid Karena Apa Namanya Menurut Satu Riwayat Beliau Ke Apa Namanya Oleh Kaki Gajah Beliau Patahkan Gadingnya Tetapi Ketika Itu Beliau Ada Dekat Sekali Sehingga Beliau Disyahidkan Kemudian Kalau Diceritakan Panjang Sekali Disini pun Huzur Cukup Panjang Apa Namanya Membahas Masalah Perang Jisar Ini Jadi Kita Lanjutkan Ke Sahabat Selanjutnya Yaitu Sahabat Berikutnya Adalah Hadrat Sahal Bin Atik Beliau Ini Nama Beliau Disebutkan Suhail Juga Jadi Ada Juga Yang Menyebut Nama Beliau Sebagai Suhail Ibunda Beliau Bernama Hadrat Jamilah Binti Al-Qomah Hadrat Sahal Bin Atik Ikut Serta Dalam Bayat Al-Qobah Kedua Bersama 70 Kaum Ansur Beliau Mendapatkan Kesempatan Untuk Ikut Serta Dalam Perang Badar Dan Uhud Tidak Banyak Dicitakan Tentang Beliau Selanjutnya Adalah Sahabat Hadrat Suhail Bin Rafi Ini Huzur Agak Panjang Menjelaskan Tentang Beliau Ini Karena Ada Kejadian Kejadian Yang Cukup Menarik Dalam Sejarah Islam Berkenaan Dengan Beliau Ini Hadrat Suhail Berasal Dari Kabilah Banu Najjar Tanah Yang Diatasnya Dibangun Masjid Nabawi Adalah Milik Beliau Dan Saudara Beliau Jadi Sangat Spesial Sekali Beliau Ini Ibunda Beliau Saudara Beliau Ini Namanya Hadrat Sahal Jadi Hadrat Suhail Dan Hadrat Sahal Dari Satu Akar Kata Ibu Nama Hadrat Zuhaybah Binti Sahal Hadrat Suhail Ikut Serta Bersama Rasulullah S.A.W. Dalam Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak Serta Perang Perang Yang Lain Dan Beliau Wafat Pada Masa Kekhalifahan Hadrat Umar Radiyallahu Ta'ala Anhu Hadrat Muslim Ma'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Menulis Berkenaan Dengan Hijrah Rasulullah S.A.W. Kemadina Hal itu Saya akan Sampaikan Di sini Beliau Menulis Bahwa Ketika Rasulullah S.A.W. Datang Ke Madina Tiap Orang Sangat Mendambakan Meraih Kehormatan Menjadi Tuan Rumah Beliau Pastilah Kalau ada Orang Penting Datang Misalkan Ke Kampung Kita Ke Wilayah Kita Pasti Kita pun Berharap Bahwa Orang Itu Akan Mampir Di rumah Kita Itu Kan Jasa Kehormatan Demikian Juga Apalagi Yang Datang Rasulullah S.A.W. Ke Madina Jadi Setiap Orang Yang Memiliki Tempat Tinggal Mereka Mereka Sangat Berharap Rasulullah Itu Akan Singgah Di rumah Mereka Tinggal Di rumah Mereka Seperti Itu Tetapi Singkat Kata Bahwa Ada Beberapa Orang Yang Berusaha Menghentikan Unta Beliau Juga Beliau Sampaikan Bahwa Unta Saya Ini Berjalan Sesuai Dengan Perintah Allah Ta'ala Dia Akan Berhenti Dimana Diperintahkan Berhenti Nah Jadi Kemudian Si Unta Itu Akhirnya Berhenti Di Sebidang Tanah Yang Merupakan Banu Najar Tadi Kemudian Rasulullah Sallallahu Turun Dan Bersabda Huna Al-Manzil InsyaAllah Jadi Disinilah Rupanya Kata Tempat Tuhan Menghendaki Kami Berhenti Kemudian Beliau Mencari Keterangan Diketahui Ada Seorang Wali Dari Anak Anak Tersebut Anak Rakyat Ini Datang Kehadapan Rasulullah Dan Mempersembahkan Tanah Itu Untuk Dipergunakan Rasulullah Sallam Silahkan Ambil Tetapi Rasulullah Sallallahu Menjawab Bahwa Beliau Tidak dapat Menerima Persembahan Itu Kalau Beliau Tidak Diizinkan Membayar Harganya Beliau Tidak Mau Gratis Saya Tetap Membayar Kata Rasulullah Sallallahu Jadi Tetapkan Harga Dari Tanah Itu Membayarnya Dan Mengambil Keputusan Untuk Mendirikan Masjid Dan Beberapa Rumah Di Atas Tanah Itu Dan Inilah Apa Namanya Yang Merupakan Pekerjaan Pertama Dari Rasul Sallallahu Ketika Bermukim Di Madinah Yaitu Beliau Pertama Membangun Masjid Masjid Nabawi Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Tanah Tempat Untuk Beliau Berhenti Ini Adalah Milik Dua Anak Laki-laki Yaitu Hadrat Sahal Dan Suhail Harga Yang Ditetapkan Waktu Itu Sekitar 10 Dinar Harga Tanah Itu Entahlah Kalau Saat Ini Berapa Rupiah Kalau Dirupiakan Kemudian Hadrat Mirza Bashir Ahmad R. Tahan Anhu Menulis Bahwa Setelah Tanahnya Ini Diratakan Dan Pohon-pohonnya Ditubang Maka Dimulai Pembangunan Masjid Nabawi Rasul Sallallahu Sallallahu Sendirilah Yang Meletakkan Batu Pertamanya Sembari Mendoakan Tempat Tersebut Dan Masjid Nabawi Ini Banyak Sekali Manfaatnya Jadi Bukan Hanya Sekedar Tempat Untuk Sholat Juga Tempat Untuk Bermusyawarah Memusyawarah Kalau sekarang Gedung Pemerintahan Juga Selain Gedung Pemerintahan Masjid Nabawi Selain Tempat Beribadah Tempat Rasul Sallallahu Sallallahu Mengatur Umat Ini Membuat Perencanaan Untuk Bagaimana Kedepan Dan Luas Masjid Ini Kurang Lebih Sekitar 105 Kali 90 Kaki 90 Fit Bisa Menampung Sampai 1500 Antara 1400 Sampai 1600 Jemaah Jadi Cukup Besar Masjid Ini Sekitar 31 Panjangnya 31 Meter Dan Lebarnya 21 Meter Jadi Bisa Kita Bayangkan Besar Sekali Masjid Tapi Meskipun Demikian Masjid Dibesarkan Juga Dilebarkan Lagi Dan Tingginya Sekitar 3 Meter Jadi Cukup Tinggi Kemudian Yang Menarik Juga Bahwa Di salah satu sudut masjid itu Dibuat juga disana Satu serambi Satu kamar Semacam ini Yang beratap Yang dinamakan Sufah Dan ini Diperuntukkan bagi kaum muhajirin Yang tidak memiliki rumah Mereka ditampung disana Mereka tinggal disini Yang disebut sebagai Ashabu Sufah Atau ahli sufah Kalau di Masa kita sekarang itu ya Dengan demikian Pekerjaan mereka itu Siang malam Yang menyertai Rasulullah Sallam Menyimak Dan mengambil sebanyak-banyaknya Hikmah dari Rasulullah Sallam Dan untuk makan mereka Bagaimana ya Makan mereka Dari Rasulullah Atau kadang-kadang Dari para Sahabat Ini Mereka sangat Kesulitan sekali Hidup Karena belum ada Apa namanya Tidak memiliki penghasilan Dan Makan pun Mengharapkan Ada orang yang memberi Dan sebagainya Tapi ketika Penduduk Madinah itu Sudah mulai banyak Ada juga yang Mempekerjakan mereka Kemudian Apa namanya Ada seorang Sahabat Yang lain Yaitu Bernama Hadrat Sa'ad bin Haythamah Hadrat Sa'ad bin Haythamah ini Berasal dari Suku Aus Dan ibu beliau Bernama Hind Binti Aus Hadrat Abu Dayyana Numan Bin Sabit Seorang sahabat Badar Adalah saudara beliau Satu ibu Beda bapak ya Julukan beliau Adalah Abu Haythamah Dan Abu Abdullah Hadrat Rasulullah Mempersaudarakan Hadrat Sa'ad bin Haythamah ini Dengan Hadrat Abu Salamah Bin Abdul As'ad Hadrat Sa'ad Termasuk Di antara 12 nakib Ketua Pemuka Atau Pengawas Yang Pada kesempatan Bayat Aqabah Yang kedua Ditetapkan oleh Rasulullah Sebagai Nakib Bagi Kau Muslimin Di Madinah Apa namanya Hal ini Sudah disampaikan Tadi Di awal Hadrat Qomarul Ambiya Hadrat Mirza Bashir Ahmad Menulis Bahwa Di dalam Sirat Khatamun Nabi Pada kesempatan Haji Diblan Zulhijjah Tahun 13 Nabawi Ini Tadi Beberapa Ratus Orang Dari Suku Aus Hadrat 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 Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Jadi saat itulah Salah satunya Rasulullah Meminta kepada Mereka Supaya Apa namanya Menetapkan 12 orang Untuk ini Silahkan Sebutkan namanya Baru ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Mungkin sudah Dijelaskan secara Ringkas Mungkin Kalau misalnya Kita jelaskan secara Full Mungkin tidak cukup Dengan Hubah yang 1 jam Kita singkat Dengan 25 menit Mungkin Nama-nama Sudah Sudah kita kenal Di antaranya adalah Hazrat Sa'id bin Usman Kemudian Hazrat Zemrah bin Amru'al Juhaini Kemudian Hazrat Sa'id bin Suhail Kemudian Yang keempat Hazrat Sa'id bin Ubaid Yang kelima Adalah Hazrat Salil bin Atik Kemudian Yang selanjutnya Adalah Tadi sudah Disebutkan Hazrat Suhail Bin Rafi Kemudian Yang terakhir Adalah Sa'id Sa'id bin Khaisama Alhamdulillah Nama-namanya Ketujuh Para sahabat ini Sudah kita Bahas Secara Ringkas Singkat Namun Ini juga Sebagai pemicu Bagi kita Untuk Bisa Kembali lagi Menyimak Khutbah-khutbah Huzur ini Pak Jazakumullah Kami sampaikan Kepada Bapak Atas kedatangan Bapak Pada kesempatan kali ini Nah pemirsa Demikianlah Pembincangan kita Berkenaan dengan Khutbah Pada tanggal 15 Maret 2019 ini Yang Huzur Sampaikan Berkenaan dengan Tujuh sahabat Rasulullah S.A.W. Ikut Perang Badar Demikianlah Pembincangan kita Pada kesempatan kali ini Saya Nasir Ahmad Bersama kru yang bertugas Pada kesempatan kali ini Mohon undur diri Dari hadapan Anda Akhiru da'wana Anilhamdillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati